Sapian, TKI asal Sampang, Madura ini menjadi pesakitan setelah pulang dari Malaysia. Terdakwa ditangkap petugas Beacukai Bandara Internasional Juanda, Surabaya karena menyelundupkan narkoba seberat 1,5 kg. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penutut Umum Kejati-Jatim dilanjutkan dengan keterangan saksi dari petugas Beacukai Bandara Juanda, Surabaya. Dalam dakwaan Jaksa, terdakwa diancam dengan pasal 113 ayat tua dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dalam persidangan, terdakwa mengaku jika narkoba tersebut titipan dari Romli, temannya yang ada di negara Malaysia. Seperti diketahui, tertangkapnya terdakwa Sapian setelah petugas mencurigai tas milik terdakwa pada saat diperiksa di X-ray. Ditemukan narkoba sebanyak 1,5 kg bercampur dengan pakaian terdakwa. Terima kasih telah menonton!